Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Bu Iva di tema 3 benda di sekitarku subtema 1 aneka benda di sekitarku pembelajaran 1 teman-teman kemarin kita sudah tahu bahwa makhluk hidup, hewan, dan tumbuhan serta manusia merupakan benda hidup kemudian batu, buku, dan pensil merupakan benda mati yang dinamakan benda adalah sesuatu yang memiliki masa dan menempati ruang memiliki masa karena benda tersebut adalah bisa ditimbang dan diukur apa? diukur dengan menggunakan timbangan sedangkan cahaya dan panas bukan merupakan benda kenapa ya? apa perbedaan antara benda hidup dan benda mati? mari kita pelajari bersama apa itu benda, ciri-ciri benda, perbedaan antara benda mati dan benda hidup serta kita akan belajar tentang musik ritmis oke, teman-teman sudah siap? oke, terima kasih mari kita belajar bersama perbedaan antara benda dan bukan benda kalau benda menempati ruang dan dapat ditimbang contoh, manusia, ikan, dan hewan sedangkan bukan benda yaitu dia tidak menempati ruang dan tidak dapat ditimbang contoh, cahaya dan panas apa? cahaya dan panas cahaya tidak bisa ditimbang panas juga tidak bisa ditimbang teman-teman, coba teman-teman perhatikan gambar yang ada di bawah ini ternyata benda-benda yang ada di situ memiliki warna, ukuran, dan bentuk yang berbeda-beda antara satu benda dengan benda yang lain benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya misalnya, warna, bentuk, kekuatan, wujud, ataupun ukurannya yang pertama, ukuran setiap benda memiliki ukuran yang berbeda ada yang besar, kecil, panjang, dan pendek contoh, buku berbeda dengan kursi berdasarkan ukuran yang kedua adalah bentuk benda benda di sekitar kita memiliki beragam bentuk ada yang segi tiga, lingkaran, segi empat, dan lain sebagainya benda di sekitar kita memiliki beragam bentuk ada kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya teman-teman, mari kita amatkan gambar di atas benda-benda di atas kita dikelompokkan berdasarkan sifatnya yaitu alat ukur setiap alat ukur mempunyai satuan satuannya dipakai pada penglaris adalah cm dan alat yang digunakan untuk mengukur panjang kelas akan berbeda dengan alat ukur yang digunakan untuk di badan satuan panjang yang lain ada km, hekometer, 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 meter, decimeter, cm, dan hekometer perhatikan contoh soal satu, tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini cara mengukur panjang penghapus adalah kita taruh seperti pada gambar dan kita mulai dari angka 0 0, 1, 2, 3 jadi panjang penghapus itu adalah 3 cm setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda maka dari itu benda-benda tersebut dapat kita gunakan sebagai alat musik yaitu alat musik ritmis alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu contoh alat musik ritmis triengol, tamborin, marakas, castanets, dan gendang selain menggunakan alat musik kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu teman-teman bagaimana teman-teman sudah tahu kan pelajaran tentang hari ini Alhamdulillah kalau sudah tahu teman-teman semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat sampai bertemu kembali ya teman-teman jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat dan bahagia dari rumah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa kembali selamat menikmati